Jadwal final, Victor Hong Kong Open, hari Minggu, 17 September 2023. Pertandingan final, akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh, iNews TV, dan channel Youtube, BWF TV. Di partai final pertama, Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan Ganda Putri Malaysia, Pertandingan final Ganda Putri, merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Apri Fadia, menempati peringkat 8 dunia, sedangkan P. Arli Tina'ah, menempati peringkat 10 dunia. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 2-2. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia, berhasil menang, dengan skor, 23-21, dan 21-19. Di partai final kedua, Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi, akan melawan Tunggal Putri China, Zhang Yiman. Pertandingan final Tunggal Putri, merupakan match kedua, dan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 3-0, untuk keunggulan Akane. Di partai final ketiga, Ganda Campuran China, Guo Xinwa, Wei Yaxin, akan melawan pasangan tuan rumah, Tang Chunman, Seying Sued. Pertandingan final Ganda Campuran, merupakan match ketiga, dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0. Di partai final keempat, Tunggal Putri Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan final Tunggal Putri, merupakan match keempat, dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jonathan, menempati peringkat 6 dunia, sedangkan Kenta, menempati peringkat 15 dunia. Head-to-head kedua pemain, adalah, 7-8, untuk keunggulan Kenta. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan, harus kalah, dengan skor, 20-22, dan 11-21. Di partai final kelima, Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnando, dan Neil Martin, akan melawan Ganda Putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final Ganda Putra, merupakan match kelima, dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Leo Daniel, menempati peringkat 11 dunia, sedangkan, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, menempati peringkat 9 dunia. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 2-3, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel, harus kalah, dengan skor, 13-21, dan 9-21. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!